Buktinya di jazz ternyata boleh dimulai dari duo Boleh di jazz? Boleh, Dorian Dorian, coba Cangkat Yang ditemukan di tadi Kan duonya, ini soalnya Ini duonya Iya Boleh ya? Jazz ini abstrak ya? Abstrak, bebas Orang tertentu misalnya kembali Orang jazz tidak pernah sama melodinya Bebas juga Abstrak, bebas Mas kena-kena dia Tapi tidak kalau dari Dari jalur kan Untuk melewati fase itu secara teknis dia lulus dulu Hmm Artinya Apa? Tanggan ada sama polanya masih yang dia pakai Yang di sistem tadi kan? Iya Betul Betul Jadi dulu kamu sama gak rasin sih Ini konten Edukasi YouTube ini ya? Jangan jarang Nah ini Musik ini bukan kompetisi Yes Yes Cuman dulu yang klasik tadi itu Ya kita senang kan? Coba main klasik lho Coba sih lho Coba apa? Yang pacar Tawa jeng Ini Apa judulnya? Aku pula berapa nih? Aku lupa tuh Aku lupa tuh Aku lagi judul Ini bukan dasarnya nih? Iya iya Espanoleta atau apa lah Aku lupa aja nih Tidak Tidak Aku lupa tuh Aku lupa lupa Tidak 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 Karya romantik ini Bukan karya klasik Tidak 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 aku main aku dulu laku, ada aku istilah yang terima lu aku dah bisa, belum bisa bisa dulu, ya itu harus susah, pasti bisa, jangan ujuku kawan ku cak kelabang cak kelabang padahal lu coba pasti lo, main dulu kati kuku juga, harusnya pakai kuku dikit kalau aku sarong sarong mantap ya mantap ya sebenarnya teknik ini kaki kudo Islam madu di kordopa ini kan kaki kudo perangkat ini mah ini teknik kaki kudo ya itu tekniknya dasarnya selusun ke kaki kudi ya itu bisa ya dulu bisa harus ada kuku kalau itu, ini gak rapi bunyi kuku banyak soalnya bisa apa, yang kemarin aku minta lah jel, lagu apa yang dibayani oleh nafi dofi gitu Asturias 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 aku kenebang ni mael main gua klasik mael main botak gak main botak gak itu klasik gua tuh gimana tempatnya tapi dia tuh ucap ucap aku bertemu di kenten gila main klasiknya orang ini gak tau ya asli gak main klasiknya gak awww hahaha hahaha Rumput tinggal nafsu lagi ada pumpul lagi hari ini Saulah lama kawan semangat lagi latihan Di sini siapa ya? Jari Ramah Jari Ramah Jari Ramah kasih gurur Oh si lo ini baru Baru di Bulembang ini sekitar 2010 11 tahun sudah Tapi Tapi tidak bergerak di luar Habis di kampus itulah Itu dia Jadi nak bikin itu interval itu Tapi memang Sananya itu jadi Banyak yang kita gandeng itu Pakar-pakar itu jadi tim pelaksana Yang menguji coba gitu Pembimbing gitu, promotor lah Banyak ada itu Itu kan belum aduh Belum pernah aduh Pertanyaan yang cek itu Aduh Tapi jendrenya lain termasuk jiku tadi Yang cek ide gitu Misalnya Sampai lahirnya jazz Di Indonesia ada yang seperti itu Baru Romai Rama yang buat Yang berani Yang benar-benar komposer itu hari ini masih Romai Rama Kalau di kacamata luar Kenapa? Satu-satunya yang dia berhasil membuat satu jendren Dengan sistem filmwan Dewi Misalnya anggaplah Mas Erwin Siapa? Krakatau Wiki Sudah aduh kah lu yang dibuat Tinggal pengemasan kreativitas dia yang Yang originalnya Bukan dia membuat musik yang baru bukan Tapi kreativitasnya yang original Tapi kalau Romai Rama Memang dia membuat musik yang baru namanya Dangdun Penggabungan blues Dengan tabla India Jadilah Dangdun Namanya Raja Dangdun Itu keluarnya wajar lah eh Raja Ratunya LP dah eh Pro Prihayus Pangka yang pernah ngomong Saya nih Profesor Yang ngajar di mata kuliah komposisi Di etnomusikologi Saya memang komposer Di akademisi Karena jasa saya itu Tapi di luar Yang komposer itu Romai Rama Dia sampai hari ini sepakat itu juga Romai Rama Yang berani buat Yang baru bisa buat Jenri Dewi itu Romai Rama Sesang tuh buat Jenri musik tuh Nah kalau kita Yang nak kita lakukan ini Bukan buat Jenri Tapi membuat Menambai sistem yang baru Bahwasannya jamannya lah Lah bukan lagi jaman Apa Postmodern Kan sekarang postmodern nih Modern Nah sudah sekarang postmodern Sampai ada keluar dari buku Stom itu Diam adalah musik Kita akan rubah lagi Kita akan dobrak lagi juga Bahwasannya zaman setaranya sudah post Contemporer Contemporer sudah pasenya Karyasannya kontemporer tuh Beladak struktur lagi Kalau lagu yang Pak Silo kemarin Lagu rock itu Masuk Yang baru udah Yang Itu cuma meternya Capa mana Capa mana Yang Sukatnya banyak-banyak Biasa tuh Biasa itu Dan theater itu kan Itu kan musiknya Kalau itu biasa itu Polimetric itu Cuma teknik komposisi musik Capa mana Kemarin tuh Ada berapa Ada berapa meter Mana Tua gapat ma 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 Pokoknya kita tuh gak-gak miring lah, gak bisa kita, gak nyanyi metrik harus jogen kita sama kalau gak misu Itu merahnya ramai miring sih Iya, cak, karya kami kemarin 7 per 8 kalau itu kan kami, itu lagi ke Andi di komen Gak apalah ya pemandramnya cak susah nih Bukan susah, memang rasanya kalau gak terbiasa, memang cak nak salah Coba, coba main, ngelagukan aja kemarin Kok aku lupa ya? Pusir dulu ya Ya kita mau pusing lagi, ha? Pusir dulu meternya itu tidak pada umum sampai kalau kita buat empat perempat seluruhnya jadi aksennya itu berubah bisa jadi kalau kita akan aksen kita kalau empat perempat di satu dengan dua aksen itu dasarnya dulu berarti kalau di aksen satu dengan dua berarti akutnya bisa pindah di hitungan itu ketiga satu dengan tiga aksennya dua tiga empat ini tidak usah kita pindah ketika baru menunjukkan dia ke empat dua tiga empat satu dua tiga empat dua tiga empat dua tiga tapi kalau dia aksennya dibuat enggak kita menggunakan dengan polimetrik yang berbeda kita gak sarang hitungnya bisa jadi perpindahan akutnya tadi dihitungan ke empat dua tiga empat satu maka dibuatlah sampai di tujuh per delapan jadi enak kita ngitungnya dua tiga empat lima enam tujuh satu dua nah enak banyak hitungnya kalau di cepatnya dup 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 dha kan itu sih itu manisnya itu cepat ya itu polimetrik hai hai ha 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 bawa senjata beda daripada jeser jeser yang lainnya gitu men chess anggap main jes ini atau kita main Popsong pop misalnya kan dengan instrumen Gitar klasik, itu kalau kita main jazz, materinya modal gitu, tangan nada modus gitu. Karakteristik Batang Hari 9 gitu tetap produknya. Tapi musiknya musik jazz. Ya baiknya Cak kami main sama Pak Perry kemarin itu kan itu kaos lampu yang jadi main itu tuh. Tapi secara garapan masih harmoni cuma yang dirubah. Dukan, yang kemarin main sama Randy itu nah, yang Batang Hari. Eh, yang di rumah, yang di rumah. Yang ada Pak Sekjen, yang Pak Silo main ini, terus direkam. Itu karakter, Pak. Gak tau, kira-kira sepaket. Aku punya kesimpulan deh sebenarnya. Jadi perbeda, karena kita pulau Sumatera itu polanya sama. Jadi sampai gaya bermusiknya sama. Jadi yang membedakan kita sama Sumatera Barat. Karena aku kuliah di Sumatera Barat, Pandang. Gak tau kalau di tempat lain kan. Sumatera Barat sekitar sampai Sumatera Utara itu sama gaya. Ternyata perbedanya bukan pada hal yang lain, tapi pada teknis bermain. Kalau istilahnya di Padang itu menggunakan legato. Yang tarik apa istilahnya kalau di istilahnya? Slide-slide. Ya, ya. Kalau kita Pelembang ini istilahnya pukul legatonya. Apa? Legato, apa tuh? Aduh, istilahnya. Hamer, ya. Pukul. Jadi bedanya di situ. Yang sedikit. Kalau masalah mayor minor itu masih berlaku. Tapi kalau lebih banyak ke mayor. Kalau Sumatera Barat kalau kita lebih ke minor. Ke minor. Ya. Nah. Dari situ lah aku tanggapi kayaknya benar gitu. Jadi kalau Padang itu dia mainnya legato tapi slide. Nah itu nah. Bukan dua-bukan dua kali. Bukan sama itu tapi. Bukan sama itu tapi. Bukan sama itu tapi. Memang dia tarik terus. Banyak sekali lagu misalnya kalau dia dalam permainan saluang. Begitu gitu terapkan di gitar klasik. Ada gitar. Ternyata memang dia tarik. macam mua. Abasak. LAUNTA Ternyata memang? going to be. Banyak. 셨. Gitarik. Ya. Ketika dia ditarik, tidak mirip Jadi minah lagi Beda itu ya? Beda Bagaimana dia lakukan itu? Bagaimana? Benar ya? Ternyata di teknik bermainnya Ternyata di teknik bermain Itu bisa dikaji lu secara simbolik Gampus? Bukul galo Banyak selur Kalau yang kedua, banyak Trimulo Jadi Trimulo itu permainan cek tadi Si kok nada itu bisa empat bunyi Kalau kamu kan Sudihnya baik Kedak nyetip Gampus 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 biolanya dua nada paling susah main biola main akut tapi melodi yang terakhirnya kadang-kadang itu dulu aku ngejirin mati lah ya gue gak tau taruh bimbang ini ayo masak, yang kalian gak tau kini sebagus udah dimain sering tuh main dulu di servinja TV sering tuh jadi sesuai kebutuhan pada dasarnya dia tetap sistem skalanya MIMO 1 misalnya kalo pucuknya ini nada G dia buat senar limo nya nada C aku buat C sistemnya beda emang ya ya seputus ya rambut buruk senar ini ini beda terusnya G ini bener-bener E atau A agak jauh beda gak putus jadi dari doris kalo ini sudah pasti A ini misalnya kalo lagu ini langsung bisa kita sistem lagi cuma kita gantinya biar gak banyak nekan bisa kita lulus senar jadi ke A ya 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 jadi ini jadi A ini ya ya yang ini tetap 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 karena ini dimuat dengan satu i, A i, A i, A jadi ini A jadi ini A biar ditekan lagi ini tuh gaya ini jadi kalo kita nak nekan ini jadi A pas akut A nya saru kita nak nekan terus disini iya 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 Sudah Cepat, cepat, cepat Masih nih Isi, isi ini Sudah bisa Itu gila ya? Iya Nah itulah, uniknya gitu Sekali dia main mayor, sekali dia main minor relatifnya Misalnya ini, dia main dari A minor ini tadi Kaget dia main dari D minor, itu enggak? Apa itu namanya? Apa itu? Itulah keunikan modal aja Nah itulah kita, tangan ada modus perigian mixolodian itu Ternyata memang bukan biatonik Hmm? Dia bukan biatonik Bukan Doremi Pasola Sido, memang bukan Apa dia? Itulah tangan ada dia, tangan ada kita timur di situ Rumus baru sih? Rumus gitu Iya, iya Jadi uang barat mengklaim kalau main jazz itu bagusnya gunakan mixolodian misalnya Sebenarnya uang itu menggunakan materi gitu Kita yang mainkannya dengan materi yang masih dasar Kalau kita ubah, kita kena justice dari dinas kebudayaan Bahasa ini perusak budaya Kalau barat itu justru itu jadi materi Itu aku sebut, senir gitu tuh materi Contoh ya Bener gak gak kira, Pak? Pak Baju Kita ambil lagu Pelembang ya? Coba Itu tangan ada gitu Misalnya ini Kalau E minor Logikanya tangan nadanya G mayor Apa ya? Bener ya? Berarti aduh tangan nadanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, Lang, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si Berarti nada F nya jadi peace kan itu tuh? Iya kan? Itu apa ya? Bener ya? Kalau kita diatonik Tapi sekarang enggak? Dari E minor maksudnya aduh peace tadi Terima kasih Here listen е нужды video Iniiii nasibku La 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 Tap lagi Sudah di luar barat —Oie? —Punya begitu —Detu kayak naget apa? lip —Ape itu? —Ah Königjie succeed yang perigian namanya oh skillnya dia tetap nah dia mainnya do nya itu jadi di e do nya di e do nya di e kalau do nya apa bukan do nada dasarnya di e dia tidak nyebut do do nya di e kalau di atonik ini senanya jadi do banyak crash nya ini gis keno crash gis keno crash dia jadi gis kalau n nya tetap e ah itu uniknya modal itu kata aku bahasanya tangan ada itu materi cuman dari sastra cuman cuman jokoh enter itu kaget ditambah oleh sair kalau di sastra aliran apa itu ini aliran kontemporer anti mainstream anti mainstream lalu ini dianggap kontemporer berarti orang kita dulu lah canggih dari dulu belum kita lelah lama ini pola dia bermusik kita sepakat sampai hari itu orang itu lah hebat hebat profesor setarahnya itu kita sepakat kita sepakat lelah kita sepakat lelah mendobrak barat lebih dari barat kita kan di timur ada lagu yang lain selain lagu yang tadi yang lagu pak silo tadi katanya ada banyak yang lain kan tadi itu yang itu kan yang lagu apa tuh yang lagu yang untuk direkam tadi bisa dibuat baik gampang buatnya tinggal tinggal kalau adil ingin akutnya progressnya itu langsung kita ketik nampal lo pakai laptop apa susahnya jadi langsung karena sistem musik kayak gini kita bisa sistem baca nampal lo bisa sistem baca nampal lo misalnya kalau adil mainnya ini dia kasih masukan coba silo main ke tangga nadanya skillnya di bagian ini skalanya bagian ini aku buat dulu waj di laptop aku cuma malam malam aku latih sebentar besok digabung kayak gitu kalau kayaknya kalau musik instrumen yang seperti kayak keniji itu tidak improve memang dia buat dan dia konsep dengan matasi kayaknya gak bisa karena ini bukan etnis ini ranahnya ranah musik karya ranah itu ranah musik terapan karya yang ada konsep jadi ternyata aku baru paham musik klasik itu bukan musik etnis Eropa jadi murni itu karya buatan musik klasik mereka musik etnis mereka itu sama kayak musik kita aduknya dengan suara yang awa 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 adek cak manggil setan itu musik etnis mereka kalau musik kayak misalnya musik klasik dia nganggap itu musik etnis itu doktrin mereka ingin maju sebenarnya kalau etnisnya lama itu berarti wong itu memang super sama malaikat mungkin setara pintar sebenarnya tidak perlu sehebat itu dia mempromosikan diri dia musik etnis kami klasik musik secanggih itu begitu kita kaji jadi profesor gitu apakah itu masyarakat setara profesor tidak mungkin gitu loh logikanya di situ cuman wik kita mengkaji sih kok lulus S1 gitu saking tinggi ilmu tanda musik itu memang dikonsep ada teori dia mengkonsep musik itu dengan hitungan sistematis pasti hitungannya nah apa yang bedakan dia tidak sistematis barulah kemampuan player menginterpretasinya misalnya dia mainnya artinya kan ini ketupannya pam pam misalnya ini kan ketupannya pasti ini tapi begitu playernya main tidak apa itu bisa berubah-ubah ketukannya misalnya kalau pemain lagi pas dia k antidil iyo 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 iney волan iyo iam congelas di iya iyo 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 Itu kemampuan interpretasinya, dia membayang ke apa, apalagi niduk ke anak, kalau niduk ke anak itu bayang. Bagaimana cara penyelenggara? Kan tidak ganti? Kalau tidak, kalau tidak kita habis dengan tempur, tidak tidak jadi. Itu dia dari budak kecil, kalau dia dari emaknya. Bagaimana? 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 Bagaimana sebuah bajajan, bajajan. Imaknya? Aduh mas ituh. Suara besar, tidak apa-apa? Hanya lebih bahagia, tidak baik dan tidak apa-apa. Agak �cajarannya campur. Gak so. Ya. Tidak apa-apa, tapi direkam. Ya. Lagunya kan sangta ya. Jepik, Ujan? Lagunya yang agak lemak itu dibuat Bruri? Bruri Bruri Bisa mainnya Bisa mainnya Aku punya main karton ini Aku pernah coba-coba lemak Rupu yang kita coba kalau aslinya cuma main di mana ya kalau kembang aku lama ya aku lah di sini siapa nyanyi nyanyi sama nyanyi pernah nyanyi ke Yudhisara apa itu lah pernah nyanyi ke Yudhisara mana apa ya ini salah main risik pokoknya, akutnya banyak minor mana lagunya? nah romol itu lah, terus be nah, ya romol itu lah woi, dijadi ke musik maju, dijadi ke... mainnya polo-polos, be woi, lain malaysia lagu di hotel, cahaya lah gak usah kita buat kemasannya yang agak rumi-rumida, bro kita mainnya... aku, dad aku, dad aku, dad selain dari situ ya waduh ngopi dulu, ngopi dulu ngopi dulu, ngopi dulu pada rumahnya perlingat itu waaay tidak, cuma emang kalau... celeng itu banyak isinya kesalahan jangan ditlekam rata ya tidak, tidak ini, ini cuma... tidak ditlekam, tidak di tes, pak hahaha yang tadi, yang lagu Poppy Megur itu itu lah ya itu lah ya itu lah buahnya nah itu lah gak tau ya man hah? bukan bukan... bukan... cukup banyak kata dan hihihi gila ini ... Udah diangkat nih? Udah diangkat? Udah diangkat? Asik, tarik Bang! Asik, tarik Bang! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton